Sementara itu pemirsa Bandara Ngurah Rai Bali kembali dibuka sejak pukul 14.30 Wita kemarin. Citra satelit menunjukkan perubahan arah angin ke arah barat laut dan Tenggara, di mana sebaran abu vulkanik pun tidak lagi menutupi jalur penerbangan di atas Bandara Ngurah Rai. Para wisatawan ini berbondong-bondong memasuki areal terminal keberangkatan setelah otoritas bandara memutuskan Bandara Ngurah Rai kembali dibuka. Dibukanya kembali Bandara Ngurah Rai diputuskan setelah otoritas bandara melakukan rapat evaluasi bersama PT Angkasa Pura I, Airnav, dan BMKG. Menurutnya aktivitas pelukan di Gunung Agung juga menjadi pertimbangan dibukanya kembali operasional bandara. Hingga saat ini para penumpang masih melakukan check-in dan penerbangan pertama yang diberangkatkan adalah pesawat sitiling menuju Halim, Perdana Kusuma, Jakarta pukul 17. Memang debu vulkanik itu yang mengandung debu vulkanik itu sudah tidak ada. Yang sekarang ada hanya belerang atau uap air atau kekulan asap uti. Airnav akan memberikan suatu taktif ke rute-rute yang tertentu untuk menghindari sebaran itu. Meskipun memang tidak terdapat vulkanik asap uti, tapi hanya sebatas uap air atau sebaran kekulan wap itu. Kalau rute-rute penerbangan dibandingkan semuanya aman, karena sekarang sudah ada vulkanik asap uti, hanya sebaran dari kekulan asap uti dari Gunung Agung.